Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du sahabat media H2 yang saya hormati Segala puji bagi Allah yang sampai sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW Bisa menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan Bulan yang penuh dengan ampunan Bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Bulan dimana disitu diturunkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa Al-Quranul Karim pada bulan ini Yang mana Al-Quran merupakan kalam Allah Kalam yang mulia dari zat yang maha mulia Allah turunkan melalui malaikat yang paling mulia Pada bulan yang mulia kepada Rasulullah SAW Yang mana Rasulullah adalah manusia paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Allah berfirman Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam laylatul qadr Malam yang mulia itu Allah turunkan suatu yang mulia Oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW Sudah kewajiban kita untuk cinta kepada Al-Quran Untuk ikut ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran Untuk memahami Al-Quran Untuk sering-sering kita membaca Al-Quranul Karim Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang nanti bisa Masuk golongan ashabul Quran di yaumil qiyamah Sebab yang namanya Al-Quran ketika kita Mau mengikutinya Mau membacanya Mau mentadaburinya Tidak akan sia-sia hidup kita Baik hidup sekarang di dunia Ataupun nanti kelak di akhirat Yang namanya Al-Quran Nanti akan selalu mengikuti kita Bahkan akan membela kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jika hati kita Pikiran kita Semua sudah Selalu dengan Al-Quran Saya teringat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma'udzubillahiminasyantanirrojim Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahu lahafizun Inna sesungguhnya Allah Kami Allah subhanahu wa ta'ala Nazzalna zikra Telah menurunkan az-zikra Al-Quran Wa inna lahu lahafizun Dan sesungguhnya kami juga Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Al-Quran akan benar-benar menjaga Dan yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Al-Quran nya saja Tetapi ahlul Quran Ashabul Quran Orang-orang yang selalu ada Dalam kehidupannya Kesehariannya Sesuai dengan ajaran Al-Quran Sesuai dengan pedoman Al-Quran Sering membacanya Sehari semalam 24 jam Ada waktu khusus buat Al-Quran Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda An Sayyidina Abi Umamah r.a Anhu kala Sami'atau Rasulullah s.a.w. Ya'kul Iqra'ul Quran Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah Syafi'an li ashabih Dari Sayyidina Abu Umamah Beliau berkata Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. itu bersabda Sabdanya Rasulullah Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Kenapa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah Karena sesungguhnya Al-Quran itu Nanti akan datang Pada hari kiamat Untuk apa? Syafi'an Memberikan syafa'at Memberikan pertolongan Memberikan perlindungan di ashabi Bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran Orang-orang yang mau mentadaburi Al-Quran Dan orang-orang yang istiqamah Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya Oleh karena itu Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah s.w.t Untuk bisa merasakan ni'matnya bulan suci Ramadan Bulan suci yang mulia ini Bulan suci yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Kita berbanyak membaca Al-Quran Minimal sekali sehari semalam Kita satu jus dalam bulan ini Sehingga satu bulan ini kita bisa hatam Al-Quran Itu minimal sekali Bahkan saking istimewanya Al-Quran Allah s.w.t Dengan kasih sayangnya Orang yang membacanya saja Walaupun gak faham Kata Rasulullah s.a.w.t Itu dia dapat pahala Pahalanya itu berlipat-lipat Sebagaimana hadis yang direwetkan oleh Imam Turmuzi Melalui sahabat Abdullah ibn Mas'ud r.a Orang yang mau membaca Satu huruf saja Satu huruf tidak banyak Satu huruf saja Dari kitab suci Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Disitu dijelaskan oleh Allah Satu kebaikan nilainya Sepuluh kali lipat Diberikan contoh oleh Rasulullah s.a.w. La'akulu alif lamim harfun Saya tidak mengatakan Kata Rasulullah s.a.w.t Alif lamim itu satu huruf Walakin Alifun harfun Lamun harfun Wa mimun harfun Alif dihitung satu Lam dihitung satu huruf Mim dihitung satu huruf Artinya Orang yang membaca alif lamim Itu sudah 30 kebaikan Apalagi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Itu sudah berapa puluh-puluh kebaikan Bahkan ratusan kebaikan Apalagi kalau ditambah satu surat Satu juz Syukur-syukur kita bisa istiqamah Menghatamkan Al-Quran Satu bulan sekali Minimal Kalau minimal-minimal sekali Satu tahun tiga kali Atau berapa kali Sehingga Ketika nanti dihamil kiamah Ketika kita di alam kubur Di yamil kiamah Di yamil hisab Al-Quran selalu menanding kita Dan Allah jadikan kita Keluarga kita Semuanya orang-orang yang gemar Membaca Al-Quran Bisa menghafal Al-Quran Bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran Sahabat media hakka dua Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu agung Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu wa sallam Oleh karena itu Marilah sama-sama Mulai sekarang Dan kita berusaha Untuk istiqamah Selalu membaca Al-Quran Agar nanti hari kiamat Kita semua Bisa bersama Orang-orang Ahlul Quran Sehingga kita semua Mendapat keridikan Allah subhanahu wa ta'ala Sekian yang bisa saya sampaikan Wallahul muwafiq ila akhwamid tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!